Terus ya, kamu kali, kamu kali, kamu kali Kamu yang kamu cengeng Kamu gak boleh makan Eh tapi selain Ata nih yang subscribernya nomor 2 terbanyak siapa? Sayy Sayy berapa Sayy? 4,2 juta Juta Konten-kontennya kamu tuh pikirin sendiri atau misalkan Pikirin sendiri Gitu ya Terus aku ke Ata-tau lagi musim summer Terus, wah kan di aspal aja dikasih air aja, keluar asup kan Pangsut aja kok hidung saya merah gitu kan Eh pas gini kok hidung saya tempes lagi gitu Ya kan jadi love lagi nih hidung saya kan jadi love lagi gitu We can do anything Yeayy selamat pagi Ketemu lagi sama kita Sekian-sekian-sekian ini Di Ngopi Darang Ngorol Pagi with Jeddah and Nia Selamat pagi Aduh ini mama Anak udah 3 tapi badan masih kayak Iya Papan ya Iya kan soalnya dia bisa rata banget gitu Kamu jangan muji-muji aku terus dong Soalnya aku udah banyak banget yang muji Oke aku udah yang ke 7.600.000 Tapi ngomong-ngomong anak kamu kan udah 3 nih Iya Kamu kalo manggil anak kamu gimana Misalnya kan Mika Nangkal Gika kan repot Anak 1,2,3 Ini Anak 1,2,3 Sini Kasian gak sih kalo kayak gitu ya Iya kan udah banyak soalnya Gak gak gak, masih cuma baru 3 Tapi kamu gak bingung Aku tuh cuma 3 itu gak termasuk banyak menurut aku Ada nih yang lebih banyak Karena ada yang lebih banyak Ada memang Ini sih emang ada gila-gilanya Kalo yang ini gak ngerti lagi deh Mungkin kalo ngapalin sebelas anak Namanya pasti bingung Pasti di Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Tapi dari orang tuanya juga sebenernya Dalam artinya juga rada ribet gitu Iya kan Karena ada berapa anaknya? Sebelas Sebelas Mau tiga belas Gila tuh mereka Harusnya dari sebelas tuh dua belas Jangan langsung tiga belas Langsung tiga belas Karena dia mau langsung kembar Eh tapi ntar dulu Aku penasaran mereka ada dimana sekarang? Mereka ada di situ Let's go temen ngopi Sigi Zaga Sigi Zaga Sigi Tuzaga Sigi Tuzaga Sigi Tuzaga Welcome to our family Sigi Zaga Sigi Tuzaga Sigi Tuzaga Sigi Tuzaga Hope you have fun Jangan mau minta My family, my team I'm saying start One Two Three Four Five Seven Eight Nine Yang? Eleven 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 Twelve Thirteen Apa kabar semuanya? Mahdi 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 Eh gen Halilintar disini seneng gak? Seneng Karena kita lagi ada di Moza Museum Ini menurutasi yang kreatifitas anak muda seperti kalian Gen Halilintar yang kreatif Ya Tapi ngomong-ngomong kenapa hari ini gak lengkap? Ya Soalnya ada yang jadual lain Gajahnya bentuk Yang gak ada Atta sama Mata 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 lagi di luar negeri Oh Lagi ngapain lagi sih berdua anak kita Mungkin Jangan-jangan lagi produksi anak nomor dua berasa Hah? Itu mungkin gak? Mungkin 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 Eh Tapi kita kenal dulu namanya satu-satu ya Dari yang nomor dua dulu berarti Oke Nama aku Sohwa Say Sohwa Ntar lo Ntar lo Ntar lo Hafalin ya Ya aku udah hafal pusat 20 kali ya Aaaa Jangan lakuin Eh ini acara-acara gue Lo Cukup Sohwa Sohwa Aku yang ketiga Sohwa 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 Soh 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 Toh Soh Nomor 11 Nomor 11 Nomor 11 Ngamu Ngamu Agust 11 Hehehe Yang kurung dari Kian Halilitar Kalian kan bersaudara Sebelas Anak ya Itu katanya Setiap Lokasi Setiap negara Ada Pedak Iya, iya. Hah? Iya, dia di Jordan. Oh, lahirnya di Jordan. Oh, bedanya tempat lahir juga? Iya. Masing-masing di mana? Eh, baru sebelumnya orang tua lo udah kerja apa sih? Bisa kaya banget, bisa. Setiap kali mau lahirin di sini. Lahirin di sini. Kalian kerja. Lahirin itu gak menghalang kerja gitu loh. Oh, makanya. Nah, hamil itu gak menghalang kerja. Jadi ada berapa tempat, tempat lahiran kalian ini? Ini Jordan. Di Jordan. Di Brunei. Kalau itu Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia. Kalau saya ini hampir di... Di mana? Di Australia. Di Australia. Ya, itu hampir Madinah. Madinah. Sampai untung sempat pulang. Jadi di mana? Jangan yang hampir dong di Malaysia. Oh, aku di Gansumpit. Hah? Di Gansumpit. Ini pasti yang tua-tua masih di Jakarta. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Di mana? Jadi pas depo. Oh, gitu. Oh, jadi lagi kuliah. Aduh, lahirin dulu nih. Gagum, gagum. Kuliah juga. Eh, tapi katanya mama sama papa bukan cuma mau punya sebelas anak, tapi mau punya empat puluh ya? Gagum. 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 Gila 13. Gila 13. Gila 13. Gila 13. Ini masih ada rencana mau ada lagi gitu? Gila. Gila. Gila dong. Tapi kita emang kangen sih sama anak bayi baru. Biasanya kan orang tua tuh kalo orang dari luar negeri bawa oleh-oleh. Iya. Kalo kita bawa adek baru, adek baru. Adek baru. Eh, katanya di rumah nih kalian bersebelas, rumahnya gede banget tapi ga ada pembantu bener. Iya, iya kalo gua jadi emang ya. Eh, lo kan aja gua udah bayarin lo sepulang. Lo kerja, lo kerja, lo kerja. Iya lo. Lo bantuin adek lo ya. Jadi pembagian tugasnya gimana kalo diigen halilita dari family? Kalo aku masak. Masak? Aku bagian yang wardrobe dan laundry. Laundry, ya. Terus? I'm a librarian. So, in the house I am a librarian and also helping mommy and daddy and... Helping what? And also cleaning the house. Oke, in the house? Ininya aja, gampang aja. Do you want to work with my house? Gak, dia seolahnya bisa cleaning juga. Money more. Money more. Kalo kamu tugasnya apa? More money. Jagain adek. Dia udah mandiri. Oh udah mandiri. Solehah. Terus, Solehah udah gede, kamu jaga apa? Jalan-jalan. Oke, oke. Sekalian udah punya usaha masing-masing gitu udah punya. Emang usaha masing-masing apa sih? Bisnis. Suci piring. Oh bisa? Udah jadi para konten kereta juga kan? Oh gitu. Susun sepatu. Kamu apa? Susun sepatu. Susun sepatu. Sekarang di rumah tuh udah kayak udah pada inisiatif sendiri sih jadi gak selalu reform. Kalo kamu ngapain? Kalo kamu? Kepala kebersihan. Oh kepala kebersihan. Kalo kepala security siapa? Kepala security gak ada. Gak ada. Ah yang itu kepala security tuh. Oh iya. Oh iya. Tapi gemesnya agak ini. Katanya gak ada yang ke sekolah tapi sekolahnya di rumah lah. Homeschooling. Homeschooling. Tapi dulu sempat sempat sekolah formal. Kenapa sekarang memutuskan homeschooling semuanya? Iya jadi soalnya biar bisa ikut kegiatan semuanya yang lanjut. Misalkan kita lagi keluar negeri nih. Eh tiba ada yang sekolah jadi gak ikut. Atau kita lagi bisnis dimana eh dia sekolah jadi gak bisa ikut. Jangan dicontoh ya bu. Jadi sekarang kalo kepala homeschooling bisa sambil-sambil. Jadi bisa belajar sambil. Iya jadi sekarang kita kalo keluar negeri kita bawa gurunya. Oh gurunya. Oh gurunya. Ini mangga lo bawa gurunya. Ini gurunya papanya lagi tutup. Gak ada gurunya. Gak ada gurunya orang lain dong. Oh iya. Nah sekarang gue mau nanya. Tiap kali. Ada yang tau gak tapi? Tiap kali liburan gitu. Berarti beli berapa tiket? 26. 26. 26. 26. 26. Udah gitu di hotel berapa kabar? Banyak. Oh banyak. Iya berapa? Gue pengen gitu aja nih kalo punya anak sebelah sih. Kalo satu lantai pokoknya tuh kita semua. Satu lantai tuh kalian semua. Ada dua lantai. Ada dua lantai. Terakhir kalian pergi kemana sih? Kita terakhir. Sentral Asia. Sentral Asia. Pokoknya negara-negara di Sentral Asia. Iya kan terus si Gizaga ya. Eh si Gizaga kan sekarang lagi jadi trending topic ya. Trend banget. Udah 30 juta. Nyanyi bang buat kita sedikit aja. Rap nya. Satu, dua, tiga. Ji Gizaga. Ji Gizaga. Ji Gizage Tu Sagar. Word Come to our country. Jigizaga, Ji Gizage Tu Sagar. Cik-cik, usaha-cang, hope you have come. Yeay! Eh, ntar lu lagi berantem. Gila yang parmola. Ntar lu ya. Gak bener ya, kayak gitu ya. Jiwa emaknya keluar ya, jiwa emaknya. Gak boleh dimarah jadi ya. Sorry! Aduh langsung masa! Tau yang udah tenggelam. Udah-udah sayang, udah baiknya udah sayang. Eh, kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah-udah Tante Nia gak marah lagi. Oke! Yeay! Eh, ini kan kalian bersebelas nih. Pernah gak sih kalau kalau itu jalan-jalan keluar negeri tapi ada yang ketinggalan atau ilang satu? Oh, kalau ketinggalan itu seri... Oh, iya! Lagi di Bangkok. Eh, tinggalan. Lagi keling, emak. Dia tinggal sendiri, dia lagi... Lagi keling sendiri. Lagi keling? Lagi keling? Ilang. Sangat mandiri. Iya. Ya balik kelahan sendiri. Ya balik kelahan sendiri. Ya balik kelahan sendiri. Ya balik kelahan sendiri. Mari, balik kelahan sendiri. Mari, balik kelahan sendiri. Ini dia tanyaannya pada. Kan ini bangung besar. Ya, mau nginya disini, otongnya disini. Terus? Jauh, mau nginya. Terus dia kayak, oh dimana lagi? Ya ganti lagi. Akhirnya dia ke hotel. Ya daripada bingung. Tapi taksi loh. Tapi dia pinter. Pinter dengan dia kalau misalkan hilang ya dia ke hotel aja. Iya, ya. Dia main diiru soalnya. Udah lupa sama lu. Itu emang tiap kali mau. Udah lupa sama di mana mama. Mama upapa itu di sebelah koinnya. Iya. Iya. Siapa di gen halilintar yang kalau di rumah paling berantakan? Paling berantakan. Tentang. 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 Karena yang cowok-cowok kan ngakang deh. Tentang. Tentang. Aku tuh tuh lo lipat lagi. Apa? Siapa yang, yang bagian lipat baju tadi siapa tuh? Aku. Salah lu berarti. Kenapa beres sama mereka? Ya kalau kita kan harus beres ini, beres ini, beres ini, beres ini. Kalau berlaki memang beratakan. Eh, tapi mama sama papa tuh ngasih tau kalian tuh gimana sih supaya kalian tuh tetep akur, ngedengerin orang tua mau ngebantu sesama temen-temen. Makanya di rumah kita tuh ada morning briefing sama night review. Itu apa tuh maksudnya? Kayak perusahaan. Morning briefing. Jadi tiap kali pagi, oke duduk dulu. Iya, gak sentar perusahaannya maju. Perusahaannya makmur. Tapi keluarganya gak makmur, gara-gara gak ada. Jadi kalau morning briefing seperti apa? Kayak ini apel-apel sakpa. Nomor satu, dua, tiga. Cucol, terus kayak ngomongin project. Terus yang paling penting sih ayah selalu aja kita kalau buat taat sama Tuhan. Tapi kan Atta udah gak seru sama kalian kan? Itu morning briefingnya video call. Video call. Dia punya grup sendiri sama papa. Jadi kalau dimensin dari jauh lah. Kita ada grup keluarga juga. Oh gitu. Ini awal mulai kepikiran gitu. Awalnya bikin Youtube yuk. Itu udah siapa? Papa. Jadi kita tuh karena udah hidup di dunia milihnya. Iya. Jadi kita beralih ke Youtube lah. Walaupun kita tuh mengibangkan ke positifan. Tapi kita berkreasi tapi ya dengan ide kita sendiri dengan. Nah ini nih buat temen ngopi pasti penasaran awalnya gimana ya. Ide nya untuk memulai Youtube itu. Dan ternyata katanya Gerhal Lintar sebulannya itu bisa miliaran rupiah. Nah disini kita akan korek-korek. That's it. Tetap di ngopi darang. Selamat pagi with gender and you. Nambek. Nambek terus ya. Kamu kali. Kamu kali. Kamu kali. Kamu yang namu. Cengeng. Kamu gak boleh makan. Ya.